Astagfirullahaladzim, itu dia tangannya mas Kenapa kita menariknya ke sini, bukan ke sana Karena dia yang minta untuk kita turun ke sini Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel Family Last Law Sebesama saya Fandirama Deni Dan saya Kang Fahyu Oke guys, kali ini saya collab lagi ya dengan Kang Fahyu Gimana Kang Fahyu, dua kali collab sama saya, bosen nggak? Nggak Nggak bosen, Alhamdulillah Kang Fahyu nggak bosen mas Oke, jadi Mas, dia tanyanya saya loh, buat kamu dah Tapi itu kan pendapat saya Oke, jadi sekarang saya Kang Fahyu dan Mas Kameramen Tentunya Mas Bahul sudah berada di sebuah pekarangan kosong Dan tempat ini sangat gelap ya Kang Jadi ini jarang sekali dilalui oleh warga Karena terkenal dengan cerita mistisnya ya Kang Dan tempat ini luas banget ya Kang Ya Konengkatanya mitos di tempat ini Kalau ada laki-laki yang memasuki wilayah ini Tapi dia memakai parfum secara berlebihan Jadi itu mengundang sosok perempuan yang ada di sini Jadi intinya ada sosok perempuan di sini Dan sosok itu akan menampakkan dirinya ketika ada cowok Yang memasuki tempat ini Tapi dia memakai parfum Kang Yang secara berlebihan Oh yang wangi banget Oh yang wangi banget Betul Jadi saya mendapatkan info juga dari salah satu warga Bahwa ada seorang warga yang lagi berburu burung di tempat ini Malam hari Kang Jadi si pemburu burung ini Dia kayak bersiul gitu Untuk mengundang burungnya Mengundang burungnya untuk dekat sama si pemburu ini Jadi ketika si pemburu ini bersiul Si pemburu ini merasakan hal aneh Mas Bahul Seperti di luar nalar Jadi ketika si pemburu ini bersiul Kayak ada yang nyautin siulan si pemburu ini Padahal di tempat ini kosong tidak ada siapa-siapa Jadi sekarang saya dan Kang Fahyu Akan menelusuri tempat ini Dan saya akan membenarkan Apa yang dikatakan oleh warga Jangan lupa Mas Bahul untuk doa Karena untuk memasuki tempat yang seperti ini Kita harus sopan dan santun Jaga perkataan, jaga sikap, jaga semuanya Jangan lupa doa juga Kang Fahyu Ya sebentar Mbak Saya mau tanya Gimana? Ini yang tadi Mbak Fahmi berbicara Kalau ada seorang laki-laki Memakai parfum berlebihan Dan siul di tempat ini Itu akan keluar ya Akan keluar Enggak, jadi gini Sosok perempuan itu akan keluar Kalau ada laki-laki yang memakai parfum secara berlebihan Jadi sosok yang bersiul itu beda lagi Beda lagi Karena dominan yang bersiul itu kan laki-laki Kayaknya ini Kang Fahyu juga pakai parfum banyak banget nih Kang Belum Belum Saya nggak pakai parfum Mas dari rumah Belum pakai parfum Belum pakai parfum saya dari rumah Ini saya ya Mas yang Mbak Fahmi Yang Mbak Fahmi Bukan Berarti ini sosok perempuan ini Kayaknya mungkin ya Di masa lalu itu Punya jendam dengan seorang laki-laki Yang sering memakai parfum secara berlebihan Misal Kayaknya seperti itu Jadi ada sangkut pautnya gitu ya Kang Kayaknya ada Karena Tidak ada makhluk ya Yang Memflashfekan atau meniru seseorang itu Dengan Tidak ada alasan Seperti itu Sepertinya Yang saya pikirkan itu seperti itu Dia memang punya dendam dengan seorang laki-laki Yang memang Memakai parfum terlalu berlebihan Tapi saya mendapatkan info dari warga Bahwa sosok ini Kang Jadi sosok perempuan ini Dia Termasuk yang positif Jadi dia hanya Memunculkan diri Terus dia pergi lagi Kayak diikutin Tapi Nyalang Bukan yang genggu Kayak Dia nangis Atau gimana Itu enggak Atau jahili ya Mbak Ya udah Kita coba ya Kita telusuri tempat ini Kita wajib kita ketemu Ini gak tau kenapa ya Saya udah Dari pembukaan Rasanya gelisah banget nih Disini Ini saya juga ngerasain Kayak berat banget Di bagian sebelah kanan saya Udah gelisah nih Jujur ya Udah gelisah Saya juga gelisah Kenapa Gelisah Akhir bulan Akhir bulan Kang Fahyu Saya lupa Ini jam tangan juga gak bawa nih Saya kelupakan semua nih Kirain mau kabin Bese Enggak Saya lupa gak bawa Oke Kang Fahyu Di sini Terasakan apa Atau masih seperti biasa Ini udah Ini udah masuk ya Ke tempatnya Jadi Di tempat ini Memang Banyak sekali sosok Cuma Ada beberapa sosok yang Energinya Besar sekali ya Satu Satu sangat besar Dia gak pandang bulu Untuk menyerang siapapun Yang mengganggu Sosok perempuan ini Yang kita cari ya Sosok perempuan ini memang kita cari Jadi Kang Fahyu ngerasain dingin gak Jadi dirinya tuh beda Dinginnya tuh beda Bukan kayak yang biasanya itu Ini memang Disini terasa dingin Padahal tadi Kita pembukaan udah gelisah Panas juga ya mas ya Mas selalu gak sangat panas kan Iya Kang Panas ya Ini gak tau kenapa Kita masuk kesini Tiba-tiba dingin Dan memang Kayak Kayak ada sesuatu makhluk Disini memang yang membuat Bugara disini tuh Terekayasa sama dia untuk Berubah menjadi dingin Memang bisa Kang Bisa Mas Makhluk Seperti itu sangat bisa Saya tadi merasakan bahwa Di sebelah kanan Saya kan berat Waktu saya opening Jadi di sebelah kanan Di sebelah kanan Ada sosok laki-laki Saya gak begitu jelas Lihatnya Jadi disitu Kita disambut dengan baik Memang karena Kayaknya Si laki-laki ini Apa ya Memang lebih suka Kepada perempuan Daripada Ke Laki-laki Laki-laki Jadi Seperti yang sosok perempuan Yang dibicarakan oleh warga ya Dia menyukai perempuan Begitu juga dengan sosok Laki-laki Dia menyukai Benar sekali Mungkin Mungkin dulunya ya Pak ya Ini Si sosok Dua sosok ini Memang Terlalu akrab Mungkin dengan perempuan Jadi sama laki-laki itu Kadang Dia bisa Merubah semuanya Yaitu Mungkin ke Mbak Fani Awanya dingin ya Kalau ke saya mungkin panas Kalau yang perempuan Sebaliknya Sebaliknya juga Ke Mbak Fani Biasa Ke saya Dia marah Dan Inginnya itu Pokoknya dia Berbicara Saya ingin Melakukan sesuatu ke kami Gitu Info juga Dari warga Bahwa Masih banyak Hewan melata Di sekitar sini Seperti Apa namanya Ular gibuk Itu Namanya Ular apa itu Mas Ular gibuk Ular gibuk Itu Makanya Kita harus berhati-hati Banyak buat Jadi kita Gak boleh Kesana ya Sebelah sini Sebelah sini ya Kalau saya tadi Di sebelah kanan Berat banget Waktu saya opening Kayaknya ada yang Mau ikut Kayaknya ada yang mau Gendong gini ya Kayaknya mau Gendong tapi Dia masih Cuma tangan Gini loh Cuma tangan aja Coba Tanfai kesana Gini loh Cuma gitu Dan gitu Cuma gitu Mau 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 gendong ya Mau digendong Mau ikut Tapi Dia nya gak mau Gendong secara Sempurna ya Cuma Gini aja Dia gak mau secara sempurna Gak tau kenapa Gak tau kenapa Saya kok Selalu Kelihatan kesana Pohon yang ini Astagfirullahaladzim Ini mendapatkan serangan Dari salah satu sosok ya Kang Yang negatif Kita interaksi juga Astagfirullahaladzim Tuh Pohon teraksi sendiri Tertarik sekali ke pohon yang ada disana Kang Pak Keluar sini Keluar Suara-suara Keluar Oh ya Kang Saya ada tantangan ini buat Kang Pak Apa Coba Saya kan mendapatkan info Mas Bahul Dari salah satu warga Bahwa kalau Ada orang yang bersiul Di tempat ini Astagfirullahaladzim Sendal bisa dari atas Gimana itu Sendal siapa ini Dari atas Tuh Bisa dari atas Nah kayak pahamu Kang Coba Jangan-jangan sendal Mas Mbak Sangit Kemarahan Astagfirullahaladzim Saya merasakan ada yang beda Dari pohon ini Kang Mana pohon yang Yang besar ini Ini Kang Payu Ngerasain beda gak Energinya Ada sih Memang ada Astagfirullahaladzim Ini mulai ada yang jahil ini Kang Kayaknya si sosok laki-laki ini ya Yang tadi memang Suka sama Mbak Fani Tapi gak suka sama saya Dia udah mulai terusik Oke Guys Jadi saya Akan menyuruh Kang Fahyu Untuk bersiul Tepat di bawah Pohon yang besar ini Kata warga Kalau Ada laki-laki yang bersiul Katanya ada yang Menyahuti Siulan tersebut Astagfirullahaladzim 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 Gambuan terus Kang Ini gangguan terus Karena banyak sekali sosok disini Coba Kang Fahyu Hei Astagfirullahaladzim 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 Coba ya Saya siul ya Coba Kang Fahyu bersiul Tiga kali ya Tiga kali ya Siapa tahu Ada sahutan Astagfirullahaladzim 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 Ini beneran guys Jadi yang dibilang warga itu Bener Kalau ada orang yang bersiul Di sini Ada Mereka mendapatkan sahutan Dari siulan tersebut ini sosok apa ini Kang kalau seperti ini dia sosok yang tadi gangguin iya dia yang sosok tadi di belakang seperti ini dia hanya melihatkan kepala tadi asoknya kenapa udah enggak ngomong udah udah cekung ya Hai biasanya kalau suaranya semakin keras itu berarti sosoknya semakin dekat ya Kang iya jauh indah itu di belakang Mas Bawul loh Astagfirullah tentu pohonnya gerak sendiri itu pohon pisang itu ya Kang ya coba sendiri Bapak Fani saya penasaran sama yang parfum kalau ini kalau yang siulan saya masih agak kurang itu ya tapi pada intinya yang diomongkan warga itu bener ya Kang bahwa kalau ada orang yang bersiul di tempat ini mendapatkan sahutan Oke jadi permisa berarti ini bukan mitos lagi ya ini udah fakta satu ini dan yang kita masih ngungkapnya satu lagi satu lagi kita akan coba menguang ada yang bau parfum enggak Oh maaf Taufiq lezim Astagfirullah Zim denger enggak mas bahul tuh suara ketawa Biasanya ini penutup perempuan almas bahul bawa parfum enggak Astagfirullah Zim denger nanti ya sepertinya banyak sekali sosok yang mendekat ke kita ya Kang Iya nanti ya kita belum mulai ya Oke guys jadi saya disini akan mencoba ngasih parfum ke tubuhnya Kang Fahyu siapa tahu sosok perempuan yang ada di sini itu mewujudkan dirinya ya Kang seperti yang dibicarakan oleh warga ya Bismillahirrahmanirrahim ini hai 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 ketatnya mbak Ya Allah biar rohki-rohki Oke ini udah cukup belum Mas udah wangi banget belum kurang kurang-kurang udah wangi banget ini saya pusing saya udah pusing jadi saya akan membiarkan Kang Fahyu untuk merasakan bahwa ada apakah bener ada sosok perempuan yang mendekati kita di sini gimana udah bau banget kan Astagfirullah Zim Astagfirullah Zim Astagfirullah Zim banyak sekali sosok disini ternyata guys Hai bismillahirrahmanirrahim 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 hati-hati Kang hati-hati 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 Kang Kang Fahyu mau kemana Astagfirullah Zim kita turun ke bawah ya mbak turun ke bawah oke boleh dan disini dingin banget ya Kang iya ini dingin banget disini dingin banget Makanya saya tahu nggak kuat dengan Mbak Fahny kita keren aja ke bawah ya Mas bahwa lu ngerasain nggak mas bismillahirrahmanirrahim eh kita cari sosok yang memang suka dengan parfum tadi ya iya betul bismillahirrahmanirrahim Mas Bahul jangan lupa doa mas karena kita akan masuk lebih dalam lagi pelan-pelan Mas Bahul ini licin eh udah rasain sesuatu belum bermanfaat disini oh Kang Fahyu merasaan apa disini saya udah rasain apa si energi tampon itu udah udah mulai luaran iya kita mau kemana Kang kita ke bawah mas iya kita turun kita nyari sosok perempuan yang memang licin dalam parfum iya nyium bau nggak enak nggak Kang udah nyium sih mbak dari tadi bismillah bau bangnya Mas Bahul nyium bau bangnya nggak mbak Astaghfirullah saya memang mutah ini Kang ditahan aja mbak di lawan ya lawannya ini beda banget iya di lawan iya ngelek ini di perut bismillahirrahmanirrahim lumayan jauh kita masuknya Kang iya ini lumayan jauh karena dia memang apa dia memang mengabarkan ke saya kalau dia memang jauh dia nggak nggak ada di dekat sini gitu saya ada di jauh parfum kamu yang mengundang saya untuk memanggil kamu gitu iya 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 dan ini energinya udah mulai ada ya Kang di sini ya iya bener-bener bantuan Kang hati-hati karena ini rumputnya tinggi-tinggi iya takut ada ular juga di sini bismillahirrahmanirrahim semakin di sini semakin di sini semakin di sini mingguin sama astaghfirullah eh astaghfirullah Lajin kenapa mas cukup lecet mbak pelan-pelan mas yuk mbak sedikit licin habis hujan soalnya pelan-pelan Mas bismillahirrahmanirrahim saya udah ngerasain si sosok perempuan sudah keluar disini dan hawa energinya sudah terasa banget ya Kang dia udah memang suka bernyanyi udah keluar sih Mbak udah wujud gitu loh saya ngerasain dingin banget disini Kang Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullah Astaghfirullah apa itu apa itu Masaul kirimu Mas jadi ini sosok perempuan yang tadi saya waktu nyemprotin parfum ya Kang Astaghfirullah itu dia tangannya Mas kenapa kita kita menariknya kesini bukan sana karena dia yang minta untuk kita turun di sini Astaghfirullah ya Astaghfirullah silahkan kamu mau melakukan apa yang kamu lakukan Astaghfirullah saya pindahkan kamu dia energinya sangat kuat sekali ya Kang tangannya tuh astaghfirullah saya tahu kamu tidak suka dengan saya lakukan apa yang kamu lakukan mau lakukan silahkan astaghfirullah siapa yang dituangkan astaghfirullah awas Mbak Fani Mbak Fani berkawan Mbak Fani berkawan Mbak Fani berkawan Mbak Fani gimana sih Bapak Fani gimana sih Bapak Fani gimana sih Bapak Fani Mbak Fani kemana Mbak Fani kemana tergoreng-goreng Kang tergoreng itu Masya Allah Astaghfirullah saya merasakan energi kuat banget dari sasak itu Kang gimana coba kenapa kamu saya pusing banget astaghfirullah astaghfirullah ini kayaknya energinya itu kuat banget astaghfirullah jadi seperti ini ini berhubung udah menyerang Mbak Fani dan memang menyerang saya juga ini terpaksa si perempuan ini memang harus ya astaghfirullah memang harus saya suruh pergi karena dia memang tidak tidak suka banget dengan saya karena mungkin saya melanggar apa yang dia tidak suka astaghfirullah ayo ayo hati-hati kong ini ada ini besar sekali aku dapat serangan lagi nanti kuasin asalat kamu disini ayo asalat ayo 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 si perempuan ini biar dia bisa lebih tenang lagi Iya karena dia memang enggak 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 suka bangetnya saya ya oke bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Tadu Kang saya kosong banget saya ya belum bisa mohon maaf sekali ini penelusuran terhalang ya karena bapani mendapatkan serangan dan juga saya juga mendapatkan tuh semua tangannya ini terpaksa saya tutup karena saya takut ada apa-apa lagi dalam bapani ini energinya pas bahul kuat sekali sampai hidung setelah darah ya mungkin temen-temen dari channel family last loss mungkin sekian dulu ya penelusuran kali ini karena bapani juga tidak mungkin untuk tidak mungkin bisa lagi untuk melakukan penelusuran karena nanti ya udah udah terserang dan energinya memang sangat sudah habis mungkin sampai disini dulu ya Masul ya oke ya saya pembantu diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.